Berikutnya kematian remaja yang jasadnya ditemukan sang bunda di ruang tamu rumahnya masih didalami. Merebak dugaan korban pembunuhan, misteri kematian remaja yang jasadnya ditemukan oleh sang bunda di ruang tamu rumah mereka kian terkuang. Sebelum peristiwa, memang terjadi pertikaian keluarga. Disebut sebab jengkel ayahnya gadaikan motornya, Syahroni, remaja ini sempat kabur ke tempat teman dekatnya. Perempuan ini telah dimintai keterangan sebagai salah satu saksi. Diungkapnya di rumah Syahroni tempat mengeluh sakit. Namun saat hendak diantar ke puskesmas, pelajar SMK ini menolak. Intinya yang bersangkutan diantar pulang oleh pacar beserta adiknya pacar. Namun sebelum pulang itu sempat mampir ke halaman parkirnya puskesmas Turen. Tapi oleh korban, almarhum ini menolak. Dan tetap bersibuk untuk tidak diantarkan ke rumah pulang masih. Di rumah duka, desa urek-urek gondang lagi ke Bupatan Malang. Keluarga pun sampaikan hal senada. Syahroni sempat pulang. Adiknya yang masih duduk di SD kelas 3 pun sempat mendapati kakaknya disangka sedang tidur di ruang tamu. Sang adik bahkan menyelimuti, bahkan ikut tidur di sebelah kakaknya hingga pagi. Hingga akhirnya disadari, sudah tak bernyawa. Esoknya oleh sang bunda. Orang itu tidak diantarkan ke rumah pulang. Tapi tidak diantarkan. Oh, tidak. Tidak diantarkan. Orang itu berarti dulu. Tapi tidak diantarkan. Nanti jam 12. Jam 12 itu adiknya itu mengatakan. Oh, mas itu kok adik, sebuah kok tidak biasa. Keluarga pun tak menampik. Putranya pergi ke rumah teman dekatnya. Namun, tak tahu siapa yang mengantar kembali pulang. Aku kan mau kerja. Aku ngomong sama ibunya. Dik, jangan dibangunin. Takut nanti marah. Kan biasanya memang gitu, Pak. Terus saya jalan kerja, kan. Perangkat kerja, kan. Jalan kerja. Terus pulang kerja, tahu-tahu sudah ada itu. Selama ini, Mas Rani, kemana, Pak? Berapa hari belakangan sebelum meninggal, Pak? Ya, itu ke perembangan. Di Turan, Pak, ya? Ke siapa itu, Pak? Itu pacarnya. Ditemukan sudah tak bernyawa Jumat lalu dengan kondisi ada luka di wajahnya. Kematian remaja 19 tahun ini masih didalami, terus didalami. Saat ini, sampel organnya juga telah dikirim ke Lapforpolda, Jawa Timur. Untuk diperiksa juga dipastikan penyebab kematiannya. Tutu Sugiyarto melaporkan untuk NET.